Berbeda dengan rapat paripurna sebelumnya di mana anggota DPRD mengenakan pakaian resmi, kali ini rapat paripurna yang diadakan oleh DPRD Jawa Tengah semua pesertanya mengenakan pakaian muslim dan sarung, tak terkecuali Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pusana muslim ala santri yang dikenakan oleh Ganjar dan anggota DPRD Jawa Tengah ini, sengaja dikenakan untuk memperingati hari santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober hari ini. Usai paripurna, Ganjar mengatakan momen hari santri bisa dijadikan spirit untuk lebih mencintai bangsa dan negara. Kalangan santri dinilai memiliki andil besar dalam sejarah bangsa dan negara. Soal pendidikan, pendidikan santri juga sudah bagus karena terbukti dari sejumlah kejuaraan. Begitu juga tokoh dan pejabat juga banyak dari didikan kalangan pondok pesantren, termasuk mantan Presiden Republik Indonesia, Almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Maka kita merayakan bersama, anggota DPRD-nya juga bisa pakai sarung, Mas Yahudian, teman-teman, Pak Wagil Ketua juga pakai sarung gitu ya. Jadi hari ini kita rayakan bersama-sama. Jadi spiritnya adalah spirit kebersamaan dan tidak ada yang lupa ya, perjuangan para ulama dan santri. Nasionalisme dari santri itu keluar dengan satu pernyataan yang luar biasa, selalu buluat terminal iman. Jadi cipta bangsa itu sebagian dari iman. Matungi pak, ya ingat. Dan inilah coba kita sampaikan, tentu menjadi sangat unik karena wasetra-nya juga begini. Mudah-mudahan spiritnya, tidak hanya sarungnya, tidak hanya bajunya, tidak hanya bukuat, tapi spirit. Sementara itu anggota DPRD dari Partai Kerindra Sriyanto Saputro menyambut baik pengenaan busana muslim di hari santri. Baginya rapat paripurna justru terasa luar biasa dan tidak mengurangi makna dari sidang paripurna itu sendiri. Bagi kami-kami, tentunya ini hal baru ya. Hari santri kan baru saja untuk beberapa tahun ini, tentunya belum terbiasa. Tadi ketika saya dapat informasi di grup, ada tentunya, tadi saya buyungan, boleh sarungan enggak? Ketika sarungan ternyata nyaman juga pakai sandal. Sesekali kita paripurna tentunya tidak mengurangi makna ya. Makna dari paripurna sendiri, tidak mengurangi makna. Nanti kami nanti akan dapat komisi A sama komisi C gabungan, tentunya ini mudah-mudahan nanti ke depan kan apa itu menjadi tradisi. Serianto berharap ke depan hal ini bisa menjadi tradisi dengan tetap menghormati agama lain berdasarkan Bhinika Tunggal Ika. Tak hanya pakaian santri, pakaian ada tradisional sebenarnya juga sudah dijadikan tradisi di Jawa Tengah, yaitu wajib dikenakan setiap hari Kamis. Astika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.